Intro Teman-teman, perkenalkan nama saya Fiby Andresta, perwakilan dari kelompok 1. Hari ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan larutan SAV Stock Solution, yaitu streptavidin. Kita akan membuat SAV Stock Solution dengan konsentrasi 1% yang dilarutkan dalam potasium fosfat. Pertama, kita perlu membuat larutan potasium fosfat terlebih dahulu. Kita dapat membeli potasium fosfat dengan kemurnian 99% di Sigma Aldrich. Menurut perhitungan, kami dapat menimbang 1,36 gram potasium fosfat yang kemudian dilarutkan dalam sedikit air bebas ion. Kemudian, dari situ, kita dapat memasukkan si potasium fosfat ini ke dalam labu ukur 50 ml. Lalu, kita bilas glass baker dengan air bebas ion sebanyak 3 kali. Kemudian, dimasukkan ke labu ukur 50 ml sampai batas pengukuran, lalu dikocok. Lalu, kita dapat potasium fosfat solution. Kemudian, untuk SAV-nya, kita dapat menemukan leophilize SAV di Sigma Aldrich dengan konsentrasi 95%. Kemudian, kita ukur 0,10 gram dari situ, lalu dimasukkan ke dalam glass baker, lalu dipisahkan terlebih dahulu. Kemudian, potasium fosfat solution yang telah kita buat sebelumnya, kita masukkan ke dalam glass baker, lalu kita ambil sebanyak 10 ml menggunakan pipet volume. Lalu, dari 10 ml itu, kita masukkan ke dalam glass baker yang sudah ada SAV, leophilize SAV-nya, lalu kita aduk sampai larut, dan kita dapat SAV solution dengan 1%. Harus pakai pelarutnya potasium fosfat. Kita itu membuat SAV solution ini berdasarkan artikel. Nah, berdasarkan artikel itu, SAV solution dibuat dengan melarutkan leophilize SAV dalam larutan potasium fosfat. Terima kasih.